Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman jumpa lagi dengan saya di channel Uli teknisi Oke seperti yang teman-teman lihat ya pada layar handphonenya masing-masing di depan saya ini sudah ada 12 speaker ya teman-teman mereknya apa ya ini Oke kita coba lihat ini adalah politron ya ini adalah politron dengan kerusakan itu tidak ada suara teman-teman tetapi menyala nah bisa dilihat ya dia menyala Oke jadi kita coba tes aja apakah benar-benar ini tidak ada suaranya atau bagaimana ini adalah kabel ya kabel inputnya Coba kita pegang betul ya teman-teman karena untuk speaker aktif ya normalnya itu apabila kita pegang ya ujung kabel inputnya ini maka akan ada suara mendesis atau mendengung ya Coba ya volume saya pulkan semuanya coba benar-benar tidak ada ya teman-teman Oke dan kondisi speaker ini ya datang itu kayaknya sudah amburadu ya teman-teman udah dibongkar itu mungkin dikira ada lepas ya ini gitu ya tapi setelah saya cek enggak ada yang lepas ya semuanya dalam keadaan normal Oke teman jadi kita langsung saja ya untuk mengerjakannya ya untuk mencari penyebab kerusakannya jadi pikirnya kita langsung bongkar aja oke oke teman jadi pikirnya saat ini udah saya Nina bobok kan ya udah saya Nina bobok kan di atas beja kerja dan saya akan mulai untuk membongkar ya tuh kuat ya teman-teman kuat sekali untuk melepas bautnya ya mungkin ini spekernya udah lama enggak dibongkar ya sehingga seperti ini kayaknya dol ya untuk anunya ini enggak bisa terbuka teman-teman Oke saya akan buka dengan menggunakan cara lain Oke teman jadi seperti ini ya isi dalamnya untuk speaker politron yang seperti tadi di awal video ya ini adalah mesinnya teman-teman jadi disini kita akan mengetes ya yang menyebabkan suara enggak keluar itu apakah dari memang karena powernya ada bermasalah ataukah yang bermasalah itu ada pada tune kontrolnya karena sepengetahuan saya ya teman-teman untuk amplifier speaker aktif itu kan sistemnya sama ya ujung-ujungnya itu mereka menggunakan power amplifier juga gitu ya jadi mereka itu memiliki sejenis pengatur suara ya yang biasa kita sebut dengan tune kontrol ya itu yang ada di depan yang ada putar-putarnya teman-teman Hai kadang-kadang itu menyebabkan suara nggak keluar itu disitu ya sudah tersumbat gitu Oke jadi coba kita akan tes ya cara mengetesnya seperti ini ini adalah dari lainnya lain input yang biasa kita colokkan HP itu jalurnya adalah disini teman-teman jadi untuk mengetahuinya kita cabut dulu terus kemudian kita pegang langsung ya ya pada posisi normal itu seharusnya ada suara dengungan ya ada suara dengungan mendengung ya mendesis ini enggak ada teman-teman berarti ini adalah Hai input langsung yang dari luar ya memang tidak ada respon kemudian ini adalah input masuk ke turn kontrol Oke eh cara kedua ya untuk mengetes kita harus mencari input powernya langsung ya kita akan mencari input powernya langsung kita bisa lihat ya Hai sepertinya ini teman-teman karena ini adalah input yang yang masuk ke turn control jadi ini adalah output turn control output turn control itu ya jelas masuk di input audio daripada powernya Oke sekarang kita akan pegang ini apabila ada suara mendengung berarti power normal tetapi kalau tidak ada suara mendengung berarti power yang ada masalah dan tun kontrolnya bisa jadi bagus Oke kita langsung pegang saja ternyata ada dengungan ya teman-teman mendengung nah ini berarti power supply power supply lagi ya begini berarti power amplifier ya itu bagus powernya bagus jadi kerusakan kemungkinan besar ada pada tun kontrolnya teman-teman nah dimana ketuletak tung kontrolnya wah disini yang repot ya kita harus membongkar ini teman-teman di dalam disini adalah tun kontrolnya jadi kita harus membongkar dari depan itulah kalau politron ya sedikit agak ribet gitu tapi menyenangkan teman-teman Oke kita langsung saja untuk membongkar tun kontrolnya untuk melihat apa kendalanya Oke teman-teman jadi untuk casing bagian depannya udah saya buka ya jadi bisa dilihat ini adalah casing bagian depannya ya saya sudah copot semua karena dengan cara inilah tun kontrol bisa kita buka ya teman-teman memang ya yang seperti yang saya katakan tadi itu politron agak sedikit ribet ya untuk membukanya mesti harus seperti ini ya dan seperti ini bagian tun kontrolnya teman-teman Oke jadi disini ya kita kita akan mencari yang mana tempat tersumbat daripada audio tersebut jadi coba-coba ya kita akan rabah ini adalah untuk output ya output ada ya teman-teman output jadi sementara input ya input disini memang tidak ada ya oke tidak ada teman-teman dengan dia tidak ada bunyi sama sekali yang mana untuk input ini itu sebenarnya singgah ya singgah pada soket teman-teman ada soket disini yaitu soket MP3 ya soket MP3 yang ini dan securiganya ya securiganya kemungkinan besar dari soket itulah yang menyebabkan suara menjadi kandas ya kandas gitu ya bukan lagu dangdut ya yang judulnya kandas jadi seperti ini eh normalnya ya audio yang yang masuk yang masuk ya dari lain-in itu melalui kabel ini kemudian masuk disini lalu kemudian singgah di soket yang tadi ya MP3 tadi lalu kemudian diteruskan kesini teman-teman jadi kita akan cek dulu apakah wah kaget saya temannya ternyata ada ya ada inputnya tuh ada ya inputnya berarti kandasnya ada disini ya itu adalah pengalaman saya yang lalu-lalu teman-teman ya kandasnya pasti ada disini jadi untuk rekan-rekan yang memiliki speaker yang sama ya bisa dicoba gitu ya diperiksa yang bikin kandas itu adalah soket yang ini yang ini atau kalau dari luar ya kita lihat ini yang ini teman-teman yang MP3 nya ini ya mungkin di dalam ada nyangkut atau bagaimana gitu ya Oke jadi untuk penanganannya untuk mengatasi ya seperti ini ini ya kita akan jumper aja secara langsung ya sebentar saya akan buka dulu oke jadi saya sudah cabut ya teman-teman jadi untuk penampakannya yang ini ya sebenarnya jadi audio itu tersumbat disini gitu ya jadi yang harus kita lakukan adalah kita harus mencari ya jalurnya jalur input ya yang ini bisa kita lihat dia lari kemana coba jalur ya dia melalui resistor terus masuk sini teman-teman terus keluarnya disini ya ya benar ya jadi yang harus saya lakukan yang harus saya lakukan itu saya cuma menjamper langsung aja ya yang mana yang ini ya waduh kayaknya blur ya kamera teman-teman jadi yang ini saya jumper ke jalurnya lah misalnya L ke L R ke R oke jadi saya akan jumper aja dulu jadi seperti ini kita bisa lihat ya contoh ya jalur yang putih ini kita akan jumper langsung ke sini ya terus kemudian yang merah kita juga akan jumper langsung ke yang merah sementara ground yang ditengah adalah ground yang ini yang hitam ini itu enggak usah di apa-apakan teman-teman itu agar supaya audionya bisa langsung masuk ke sini ya karena normalnya yang audio ini itu sebenarnya sehingga masuk ke sini teman-teman kalau kita telusuri jalur ya bisa kita lihat nih nih kaki tengah ini tuh dia akan masuk sini ya aku tengah masuk sini terus kemudian keluar ke sini masuk lagi ke sini atau juga bisa dengan cara seperti ini ini saja kita langsung jumper ke sini dan ini kita bisa langsung jumper ke sini ya cocok juga ya teman-teman itu juga bisa gitu ya itu juga bisa gitu ya itu lebih bagus ya kayaknya karena dia tetap melalui hambatan kedua resistor gitu ya jadi suara enggak terlalu over Oke saya akan panaskan solder dulu lalu saya akan jumper nanti kita lihat yang mana hasilnya paling bagus itulah yang akan kita pakai oke oke teman jadi sepertinya soldernya udah panas ya namun mungkin saya tidak bisa memperlihatkan ya pada saat saya menyeholder itu disebabkan karena saya nggak ada tripod ya untuk saat ini teman-teman tripodnya lagi ketinggalan di belakang ya jadi hasil jamperan saya aja yang akan saya perlihatkan sama aja ya hasilnya akan saya perlihatkan gitu itu juga lebih bagus ya lebih lebih memperpendek durasi gitu oke seakan solder dulu oke jumper udah selesai jadian seperti ini bisa teman-teman lihat ya yang saya jumper cuma yang ini gitu tapi untuk rekan-rekan yang bisa mendapatkan soket ini alangkah baiknya diganti ya teman-teman alangkah bagusnya diganti gitu namun saya dalam hal ini kayaknya nggak bisa ya untuk mendapatkannya karena di tempat saya agak terpencil gitu ya oke jadi saya langsung saja jumper seperti ini agar supaya speaker nya bisa tetap dipakai gitu ya oke kita langsung test saja suaranya apakah sudah muncul atau bagaimana oke teman jadi setelah saya rapikan ya ini saya sudah pasang oke kita akan coba mengetes apakah suaranya sudah ada kita cukup menekan ini saja untuk memegang ujung kabel ya kita juga cukup memegang ujung kabel aduh kok lidahnya kesel ya teman-teman oke oke sudah ada ini apabila sudah seperti ini otomatis suara sudah ada ya berarti jumperan kita berhasil oke oke jadi kita akan tes untuk menyalakan musik oke inilah hasilnya teman-teman saya mencoba untuk lewat depan bisa oke dia bisa ya terus kemudian kita akan mencoba lagi memang dengan menggunakan light-in yang ada di belakang oke jadi kita akan coba dengan menggunakan lain-in ya lain-in yang dari belakang karena tadinya ya nggak bisa sama sekali teman-teman baik baik melalui lain-in maupun melalui MP3 inputnya yang ada di depan ini itu enggak bisa sama sekali gitu ya kayaknya bisa ya karena ini saya bilang ada sebuah bunyi mendengung ya nah bisa ya teman-teman oke jadi yang mana disini saya menggunakan modul MP3 sederhana ya seperti ini untuk sumber audionya dan ini hasilnya oke 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 mantap oke teman-teman karena speakernya udah normal kembali jadi sampai disini dulu videonya sampai jumpa di video yang akan datang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sukses bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati